Terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Ramadhan Momentum Mewujudkan Kebangkitan Umat Islam. Nah, Tengku, terkait dengan materi kita ini, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan umat Islam itu? Apakah ada korelasi antara Ramadhan dan Momentum untuk mewujudkan kebangkitan umat Islam? Silahkan, Tengku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ingin membahas apa multi efek dari Ramadhan itu terhadap kesuksesan dunia dan akhirat. Baik secara pribadi atau secara kolektif bagi umat yang melakukan ibadah Ramadhan. Pertama kita harus tahu bahwa sukses dan gagalnya manusia di dalam menjalani kehidupan ini terarah atau tersesat di dalam menempuh jalan kehidupan sangat tergantung kepada kemampuan manajemen diri. Memanajemen diri yang selalu sesuai dengan rumusan-rumusan yang benar dan sukses. Maka sama-sama kita tahu pada manusia itu ada akal dan ada selera, ada nafsu. Akal adalah alat untuk menemukan rumusan sukses dalam hidup. Tetapi sebanyak apapun pengetahuan manusia untuk menuju sebuah kesuksesan, dia tidak akan tercapai tanpa mampu memenek selera dan emosi. Maka Ramadhan itu adalah sebuah perintah syariat yang penuh dengan rahasia. Rahasianya yang pertama adalah kemampuan mengontrol selera dan emosi. Harus selalu sesuai dengan rumusan-rumusan yang benar dan baik. Kemampuan ini dilatih dari Ramadhan sehingga manusia mampu memimpin dirinya sendiri selalu di dalam arah yang benar, rumusan-rumusan yang benar apabila mampu mengontrol selera, mengontrol emosi. Nah maka manusia terjebak kepada kegagalan atau kesalahan atau sebagainya akibat daripada tidak kemampuan, mampu mengontrol selera itu. Maka oleh karena itu Ramadhan pertama adalah kemampuan manusia di dalam memimpin dirinya sendiri lewat kemampuan kontrol selera dan emosi. Karena secara pribadi tergantung sukses dan gagal sampai di mana fungsi kepemimpinan dalam diri kita sendiri. Begitu juga secara kolektif manusia apabila kapan mereka sukses, baik berbangsa, berumah tangga dan sebagainya apabila hadir pemimpin yang berfungsi, yang mampu mengontrol sikap perilaku ke arah kesuksesan. Maka oleh karena itu inti daripada Ramadhan itu kita menguji diri sampai mana kita mampu mengontrol selera dan emosi kita. Sehingga kita tidak cuma dilarang makan dan minum tetapi juga dilarang marah-marah bukan pada tempatnya. Dilarang emosi pada bukan tempatnya. Bagaimana kemampuan mengontrol itu? Sehingga sebuah pribadi yang menarik. Itulah pribadi yang terkontrol. Dia selalu bisa mengelola emosi dan seleranya selalu pada porsinya dan tempatnya. Begitu. Baik, terima kasih Tengku. Beberapa hal yang saya tangkap tadi Tengku ya salah satunya itu kemampuan manajemen diri adalah salah satu kunci untuk dimulai kebangkitan Islam itu mulai dari diri sendiri. Lantas kira-kira Tengku apa yang dimaksud ataupun yang menjadi inti-inti dari Ramadhan itu yang akan berdampak pada kebangkitan umat Islam? Karena kita tahu bahwa kesuksesan kebangkitan umat itu kesuksesan kolektif. Kesuksesan kolektif itu adalah kumpulan dari pribadi-pribadi. Artinya begini ya, rumusnya yang paling mudah, yang logikanya paling mudah. Kesuksesan sebuah rumah tangga itu adalah kesuksesan dari pribadi-pribadi yang ada dalam rumah tangga. Mulai pemimpin rumah tangga, isi rumah tangga semuanya. Dari rumah tangga-rumah tangga yang sukses jadi sebuah kelompok perkampungan yang sukses. Dari kampung-kampung yang sukses jadi kecamatan yang sukses. Kecamatan yang sukses jadi sebuah kabupaten yang sukses. Dari kabupaten-kabupaten yang sukses jadi sebuah provinsi yang sukses. Kalau se-Indonesia ya, dari provinsi-provinsi yang sukses jadi Indonesia yang sukses. Tapi semuanya berangka dari pribadi-pribadi. Pribadi yang mana? Pribadi yang mampu memenik dirinya sendiri. Semua perilaku-perilaku, para nata sosial rusak, kehidupan rumah tangga yang rusak, semua berangka daripada tidak punya kemampuan kontrol emosi, kontrol selera yang kemudian dikatakan kita tidak punya kesabaran dalam menghadapi beban dan kebaikan itu. Oke, baik. Nah, Syedarlon, beberapa hal yang juga menjadi pengingat bagi kita tadi, seperti yang disampaikan Tengku, bahwasannya itu semua dimulai dari pribadi. Hal kecil dulu, Tengku, yang mulai dari diri kita sendiri. Berarti kalau dalam puasa ini menjadi wadah terbaik untuk istilahnya membelajarin diri kita, seperti itu Tengku ya? Iya. Karena seperti kita kan diajarkan kalau lagi bulan Ramadhan, orang yang memancing emosi kita, memancing emosi kita, diam, ingat, saya lagi puasa. Ada pengingatnya. Jangan membalas. Atau mengingatkan orang juga, saya lagi puasa, jangan ajak berantam sama saya, saya nggak mau membalas Anda, karena saya selagi menahan diri. Berarti kalau misalnya ada yang memang sampai di Ramadhan pun, dia tidak mendapatkan output dari Ramadhan itu sendiri, Tengku. Artinya setelah Ramadhan, dia masih aja dengan sifat-sifat seperti itu. Itu apa yang salah sebenarnya dalam puasanya? Itulah mereka tidak sempurna di dalam berpuasa. Tidak sempurna ya? Makan Nabi mengatakan banyak orang-orang yang berpuasa itu, yang cuma dia merasakan haus dan lapar, tapi tidak menemukan banyak rahasia-rahasia puasa. Apabila dia tidak mampu mengontrol selain daripada selera makan dan minum. Artinya, ya utamanya namanya puasa, kontrol selera makan dan minum kita. Dulunya pagi makan, minum, sekarang jangan. Coba kontrol. Kalau kita bisa tahan, kenapa selera-selera yang lain nggak bisa tahan? Karena manusia selera berbicaranya jauh lebih besar daripada selera makannya. Orang sanggup tahan makan, tapi nggak sanggup tahan berbicara. Sanggup tahan lapar, tapi nggak sanggup tahan emosi. Tahan nafsu juga tentu menjadi salah satu tantangan terbesar. Iya. Itu nafsu untuk berbicara, nafsu untuk meluapkan emosi, dan sebagainya. Itu kan bisa tahan nggak? Kan banyak nggak gagal rumah tangga karena nggak tahan emosi. Bukan karena dipukul, bukan karena fisik, bukan karena lapar, tetapi emosi yang tidak terkontrol, itu membuat perceraya. Nggak sabar. Itulah puasa belajar menjadi pribadi yang sabar. Kalau kata Asyadina Ali, ashabruh sairun ila kulit zafre, menuju ke semua setiap kesuksesan itu, nggak boleh tanpa kesabaran. Pasti ada modal sabar di sana. Kuncinya adalah poin terbesar, menahan kesabaran. Kesabar itu menguji kesabaran kita. Sabar nggak, nggak makan. Dulu, pagi, makan tambah lagi. Sekarang nggak makan, tahan nggak? Dulu minum kopi, tahan nggak? Kalau udah tahan, itulah kesabaran. Tahan dari hal-hal yang merugikan. Oke. Tengku, berarti kalau misalnya kita kulit lagi di zaman sekarang ini, mungkin tantangannya itu adalah menahan kesabaran. Tapi kalau kita mengulas ke belakang, kan dengan sesuai tema kita itu kebangkitan Islam. Tentu ada banyak sekali sejarah-sejarah di bulan Ramadan yang mendorong kebangkitan Islam itu sendiri. Berarti semakin seiring berdatangnya zaman, tantangan kebangkitan Islam itu semakin besar gitu, Tengku. Seperti kayak adanya permasalahan-permasalahan rumah tangga tadi. Begini, yang perlu kita tahu bahwa Allah saat memerintahkan sesuatu, itu penuh rahasia, yang bermanfaat kepada pelakunya. Kita aja enggak tahu apa yang diperintahkan, baik salat, puasa, apapun yang diperintahkan, itu semuanya keberuntungan bagi manusia. Yang keberuntungan itu, kita sendiri enggak tahu apa fungsi dan rahasianya. Laksanakan saja. Banyak rahasia yang lain. Yang kita kupaskan cuma secuil kecil. Tapi yang kita tidak tahu lebih banyak. Yang paling banyak tahu tentang rahasia ibadah itu, perintah-perintah Allah itu, adalah Nabi. Tapi Nabi sendiri, Nabi semua tahu. Yang paling sempurna tahu hanya Allah sendiri. Maka lakukan. Malah, kalau dulu banyak peperangan, umat Islam itu dimenangkan saat bulan puasa. Saat bulan Ramadan. Mereka tidak makan, tapi masih memenangkan peperangan. Memenangkan peperangan. Berarti banyak sekali hikmahnya ya, Tengku ya. Nah, Tengku tadi, kita sudah membahas mengenai outcome dari puasa itu sendiri, yaitu melatih kesabaran. Nah, kira-kira setelah kita berhasil melewati puasa ini dan kita sudah ada terdidiklah kesabaran kita. Lantas bagaimana sih sebenarnya Tengku menjaga keistikomahan setelah Ramadan itu? Artinya menjaga hal-hal yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan tadi? Ya, dalam kehidupan cuma kontrol selera. Banyak manusia itu kenapa hidup membazir? Karena tidak mampu kontrol selera. Manusia sukses itu karena membazir dalam kehidupan. Kemudian, negara itu sukses karena pengelola-pengelola negeri ini tidak tahan selera untuk korupsi. Itu banyak semuanya karena kontrol selera. Ingin kaya dengan menghalalkan segala cara. Itu selera. padahal orang miskin pun tidak mati. Tidak punya harta yang berlebihan juga yang tidak mati. Maka setelah selain setelah puasa kita harus sadar coba kontrolla hidup ini bahwa kita bisa sederhana. Kita tidak perlu membazir. Kita tidak usah kikir tapi jangan membazir. Kita perlu hemat tapi jangan kikir. Kita perlu pemurah tapi jangan membazir. itu kontrol dia. Jaga itu. Karena semua perilaku yang salah semuanya karena tidak mampu kontrol. Orang banyak pengetahuan untuk tip-tip sukses. Tapi kenapa tidak sukses? Tidak mampu kontrol sesuai dengan rumusan itu. Oke tangku. Tapi sepertinya tangku kan zaman sekarang ini akan lebih susah mungkin ya mengontrol segala sesuatu apalagi dengan adanya tantangan media sosial sekarang ini kita bisa melihat berbelanja online. Nah itu kan sangat susah mengontrol mengontrol nafsu ingin berbelanja seperti itu. Dan kemudian mengontrol tontonan-tontonan. Ini apalagi untuk para ibu-ibu kayak Firda kan. Itu lihat hari-hari masuk toko lewat tangan itu. Kontrol secara anda. Kalau tidak bisa kontrol secara terpuruk rumah tangga itu. Suami jadi susah. Semua yang dilihat maunya untuk kita semua semua suka kontrol. Ini penting tidak. Tinggalkan yang tidak penting. Kapan kita bisa meninggalkan yang tidak penting apabila mampu kontrol selera untuk hal-hal yang tidak penting. Masya Allah. Sangat menjadi quotes of the day ini Syedharalon. Kontrol segala sesuatu yang tidak penting. Nah itu memang mungkin untuk mengawalnya agak berat tapi kita percayalah setelah itu mungkin kita akan terdidik dan menjadi orang yang merdeka setelah di bulan Ramadan ini. Tengku tadi kan kita sudah membahas beberapa hal. Kemudian suksesnya seseorang itu dimulai dari skill-nya dalam atau leader dalam manajemennya. Kemudian suksesnya sebuah negara itu tergantung dari leader ataupun pemimpinnya terkait hal ini. Bagaimana Tengku memandang hal tersebut? Maka dari situ apa substansinya bahwa Allah menciptakan salah satu kesuksesan manusia sebabnya adalah kemampuan memanajeri. Dalam memanajeri itu butuh kemampuan kontrol juga dibutuhkan oleh konsep yang benar sehingga kita kontrol selalu sesuai dengan rumusan yang benar. Itulah fungsi pemimpin memimpin diri sendiri. Di dalam kolektif dalam sebuah rumah tangga dalam Islam itu diatur ada pemimpin kolektif pemimpin dalam sebuah bangsa juga begitu. Maka kemampuan kepemimpinan itulah kemampuannya seorang pemimpin. Seorang pemimpin baru dikatakan mampu memimpin apabila punya kepemimpinan yang kuat. Maka dalam Islam diaturlah. kalau Islam dari pertama itu pemimpin yang diangkat oleh Allah untuk umat Islam itu Nabi dengan punya kepribadian-kepribadian yang punya syarat yang memadai seorang pemimpin. Jadi kesuksesan umat Islam tidak lepas dari kepemimpinan Rasulullah SAW. Mereka dari terpuruk bisa bangkit dari kecil bisa besar dari lemah bisa kuat itu dari kepemimpinan Rasulullah bagaimana Rasulullah memenek mereka sehingga mereka menjadi pemimpin dirinya sendiri malah menjadi pemimpin dunia itu semuanya berangkat dari fungsi kepemimpinan sehingga kemampuan kesuksesan generasi Islam awal dimulai oleh suksesnya Rasulullah membangun kepemimpinan pada diri pribadi sahabat itu sehingga jadi pemimpin dirinya dia jadi pemimpin Islam dalam rumah tangganya malah dia jadi pemimpin kelompok kecil pemimpin kelompok besar malah jadi pemimpin dunia nah gitu Islam kira-kira kalau misalnya dari kita mengulas kepemimpinan Rasulullah kira-kira apa yang bisa diambil dari kepemimpinan mungkin di negara kita sekarang untuk mengambil contoh dari kepemimpinan Rasulullah kita harus tahu kepemimpinan Rasulullah berangkat dari moral dan kepercayaan moralitas karakter Rasulullah akhlak Rasulullah yang menimbulkan teras kepercayaan kemudian percaya bahwa Rasulullah memimpin itu bukan untuk kepentingan pribadinya tapi untuk kesuksesan yang dipimpin dia berkorban untuk kesuksesan orang lain dia bukan menikmati kepemimpinan itu tetapi melihat kepemimpinan itu adalah tanggung jawab dan amanah bukan mengambil keuntungan dari yang dipimpin tapi berkorban untuk yang dipimpin dan punya pengetahuan dan kapasitas dalam memimpin itu sebenarnya kepemimpinan Rasulullah tidak nikmat tidak melihat itu dalam kerangka sebuah nikmat saya jadi orang besar saya jadi orang atas saya butuh banyak fasilitas saya dapatkan tidak disitu itu kepemimpinan Rasulullah berarti kalau kita kaitkan lagi antara kepemimpinan ini dengan kebangkitan Islam ini kan memang erat sekali kaitannya tapi kita tidak mungkin maksudnya mengislamkan negara ini seperti itu kita tidak mengislamkan negara ini tapi kita negara ini komit kita bernegara beragama beragamalah dalam bernegara beragama dalam bernegara ya semua perilaku kita dalam bernegara negara jangan kontradiksi dengan agama jaga keseimbangan itu kehancuran kemunduran umat Islam karena mereka tidak sepakat dengan Islam tidak tahu Islam dan meninggalkan Islam bukan karena Islam apalagi di Aceh jangan salah-salahkan syariat kegagalan Aceh tetapi kita harus tahu kita belum sepakat dengan syariat di dalam semua aspek kehidupan baik berarti kalau kita mengulas kembali ataupun kembali dari tema kita yaitu Tengku Ramadhan momen itu mewujudkan kebangkitan umat Islam kira-kira nih apakah puasa itu dapat membentuk kepemimpinan seseorang Tengku iya kalau Anda tidak mampu memimpin sendiri pasti saat lapar langsung makan tidak tahu lagi puasa berarti kembali kemanajemen dirinya Tengku ya baik kita gak sukses puasa kalau memimpin selera kan benar-benar malam sudah niat puasa karena lagi kenyang sudah lapar makan lagi kapan kita bisa puasa setiap lapar langsung makan kapan baru bisa puasa walau lapar tahan makan berarti sebenarnya puasa itu adalah wadah terbaik kita untuk belajar segala hal belajar segala hal nah ini gak boleh makan mulai dari mengasah kepemimpinan kita kemudian memanajemen gitu Tengku ya belajar kita berkomitmen malam sudah berkomitmen besok saya puasa sampai sore kapan rusak komitmen kalau lapar gak bisa tahan dan dia berbuka puasa berarti Anda tidak komitmen benar kalau orang yang punya yang sanggup bertahan komitmen siapa yang bisa kontrol selera dan emosi mereka bisa komitmen berarti ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari kita berpuasa itu salah satunya tadi yang seperti disebutkan oleh Tengku manajemen diri kepemimpinan dan masih banyak lagi nah Tengku kita sudah tidak terasa hampir 30 menit ini Tengku berbincang mengenai tema kita kira-kira sebelum menutup pembahasan kita ini saya memberikan Tengku kesempatan untuk closing statement sekaligus memberikan kira-kira hal-hal penting terkait dengan tema kita ini Tengku silahkan terima kasih jadi lewat Ramadan ini untuk menguji kita kita memiliki kesabaran pribadi yang tangguh adalah pribadi yang sabar puasa adalah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang tangguh bangsa yang tangguh adalah bangsa yang tersusun dari pribadi-pribadi yang tangguh koleksi dari pribadi-pribadi yang tangguh maka jadilah sebuah bangsa yang tangguh yang sanggup menahan beban dan selalu berkomitmen untuk sebuah kesuksesan dunia dan akhiratnya begitu kira-kira terima kasih selamat menikmati